Klasemen medali Asian Games 2023 pada minggu, 1 Oktober 2023, pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Posisi Indonesia di klasemen perolehan medali Asian Games 2023 mengalami penurunan, yang awalnya menghuni peringkat 10 kini justru anjlok ke urutan 12. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan, mengingat saat ini wakil Indonesia belum ada yang meraih medali, mulai dari perunggu hingga emas. Indonesia berada di posisi 12 klasemen perolehan medali Asian Games 2023 dengan raihan 18 medali, terdiri dari 4 emas, 3 perak, dan 11 perunggu. Sementara itu, Cina selaku tuan rumah Asian Games 2023 masih kokoh di puncak dengan mengoleksi 255 medali, yakni 141 emas, 75 perak, dan 39 perunggu. Sejatinya, Indonesia memiliki peluang medali di beberapa cabang olahraga yang memainkan partai final hari ini, ada Kano, Atletik, dan Diving. Sayangnya, 3 wakil Indonesia dari cabor Kano tak ada satupun yang meraih medali, mereka adalah Rudian Shah, Tunggal Putra 1, 000 M, Rizka Andriani, Nurmeni, Ganda Putri 500 M, dan Indra Hidayat Irwan, Ganda Putra 500 M. Atlet Diving Indonesia, Gladius Lariesa Garina juga gagal menyumbang medali di nomor Sprimbo Art 1 M Putri. Satu-satunya harapan Indonesia untuk meraih medali hari ini yakni melalui cabor atletik. Di cabor atletik, Maria Natalia Londa berpeluang meraih medali lewat nomor Lompat Jauh Putri yang akan melangsungkan laga final pada pukul 18.10 waktu Indonesia.